Seperti apa euforia rasa bangga Indonesia dengan menangnya Indonesia di ajang Thomas Cup 2020 kami sudah tersambung dengan salah satu legenda bulu tangkis Indonesia Mas Taufik Hidayat, selamat siang Mas Taufik, apa kabar? Halo, selamat siang Mas Taufik Iya, selamat siang Mbak Baik, selama 19 tahun penantian akhirnya Indonesia kembali menjuarai Thomas Cup Bagaimana tanggapannya sebagai legenda bulu tangkis yang juga pada tahun 2002 yang lalu juga ikut menyumbang prestasinya di ajang Thomas Cup ini? Mas Taufik Yang pasti ikut senang bersyukur ya setelah penantian lama 19 tahun ke akhir 2002 ya kebetulan disitu juga saya bermain dan akhirnya tercapai dengan kemarin di Sina bisa mengalahkan Sina dengan 3-0 dan itu pasti euforia dan semangat dari anak-anak yang bermain disana sangat bangga lah mereka bisa akhirnya bisa mendapatkan lagi ya lah Thomas dan kembali ke Indonesia lagi Baik ya, tapi butuh waktu yang cukup lama juga ya 19 tahun Mas Taufik Nah, kira-kira evaluasinya apa ini? Ya, memang bisa dibilang lama ya tapi memang itu kan nggak gampang juga butuh proses regenerasi juga ya mudah-mudahan dengan ada yang sekarang mereka juga di tim Indonesia masih bisa dibilang masih muda ya masih untuk 2 tahun lagi masih bisa lah untuk mempertahankan piala Thomas ini Baik, tapi sayang sekali pada saat euforia kemenangan tapi bendera Indonesia ini tidak berkibar begitu karena katanya kabarnya tidak mematuhi aturan tes doping plan ini seharusnya mekanismenya seperti apa? Ya, yang saya harapin itu mungkin mereka juga tim Thomas Taufik Indonesia yang disana sudah mendengar juga akan kejadian ini dan saya bersyukur mereka tidak terpengaruh ya dengan mungkin nanti begitu juara tidak mengibarkan bendera merah putih malah bendera PDSI kan tapi itu dah bukan urusannya atlet lah itu urusannya pengurus apa institusi nah ini jadi satu yang janggal ya buat kita karena kita tahu yang bisa nggak gampang untuk mengibarkan bendera merah putih ini karena yang mengibarkan bendera merah putih ini dimana kepala negara seperti presiden datang ke suatu negara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ada bendera merah putih nah di satu sisi dimana atlet juara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera putih nah di Thomas Taufik ini nggak ada jadi ada sedikit yang kurang tapi mudah-mudahan buat atlet ini nggak jadi pengaruh ya nah justru ini jadi pacuan buat mereka kenapa sih kok pemerintah olahraga terutama ini kok bisa lalai dan kok bisa menganggap sepele seperti ini gitu loh dan ini kan merugikan lakyat Indonesia dan jadi bertanya-tanya gitu loh selama ini mereka terutama untuk ladi di Indonesia kerjanya seperti apa gitu kok menganggap sepele ini jangan sampai seperti di Olimpik di Jepang kemarin Rusia nggak bisa mengembiarkan bendera juga gitu ini kan jadi malu ya evaluasinya terhadap pemerintah kemudian selain memang tidak ada aja bendera di saat euforia kemenangan apa dampak yang signifikan ketika memang sebuah tim tidak melakukan mekanisme uji anti-doping ini kita ini olahraga ada institusi internasionalnya nah dari wadah internasional ini kan kita nggak peduli dengan pemerintah seperti apa dan mereka harus menjalankan ini ya konsekuensinya nanti kita tidak boleh menyelenggarakan yang namanya multi-event nah saya berharap ini bisa diselesaikan secara cepat karena kan kita dari sudah lama juga digaungkan pemerintah institusi olahraga kan mau apa mereka berkeinginan mengadakan piala dunia mereka berkeinginan untuk mengadakan Olimpik tapi hal kecil gini aja mereka nggak bisa gitu jadi memang harus benar-benar jangan dianggap sepele ini ini masalah serius jadi mereka harus berbenah gitu dan itu kan sudah lama ini masalah doping ini masalah wadah ini memang semua negara dilakukan seperti itu mereka kan setiap institusi olahraga ada bagian-bagiannya yang memang menyelesaikan ini baik ya ada kabar Mas Taufik ini mengenai lab di Indonesia yang tidak memenuhi standar untuk uji anti-doping ini bagaimana Mas Taufik menanggapinya ya kalau memang nggak standar kan bisa ada negara tetangga yang mana memang punya lab yang lebih bagus yang memang punya standar internasional nah di kita dituntut untuk berprestasi untuk olahraga maju tapi SDM kita fasilitas kita masih kurang gitu tapi kalau memang kita untuk itu prioritas itu dari institusi internasional harus ada lab yang memang standar internasional kenapa kita nggak membuat kita dianggarin ke negara saya rasa kalau memang untuk hal yang positif dan bisa memajukan negara ini kenapa nggak kenapa nggak dilakukan dan ini kan udah lama gitu baik apakah masalah ini sudah memang berlangsung lama mas? kalau masalah sebenarnya udah lama ya memang kita nggak punya yang standar internasional tapi kalau memang masalah doping kita kemarin kita administrasinya nggak bagus itu ya saya kurang-kurang paham dan kurang ikuti udah berapa lama gitu kan tapi yang saya dengar dari pemerintah ini bisa dibilang ini sepele kok bisa diselesaikan ternyata kan kita nggak bisa buktinya ya sekarang terbukti bahwa Piala Thomas kita bisa jadi yang terbaik Indonesia nggak bisa mengibatkan bendera jadi institusi olahraga internasional ini nggak main-main nggak pandang bulu siapa-siapa kalau memang salah nggak standar yang nggak bisa nggak bisa diajak kompromi juga mereka juga ada standar hukumnya juga baik semoga bisa menjadi evaluasi kedepannya dan tidak mengganggu mental para pemenang yang mengharumkan nama bangsa di ajang internasional terima kasih Mas Tofik sudah meluangkan waktunya di di Anewsia